Timnas Indonesia U23 akan berhadapan melawan Uzbekistan dalam Piala Asia U23 2024 dan masyarakat Indonesia berharap tim Garuda Muda akan menang dan dapat mengantungi kursi final serta dapat melenggang maju ke ajang Olimpiade. Namun Uzbekistan sendiri bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim Besutan Timur Kapadze memiliki clean sheet dalam ajang Piala Asia tahun ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected ada Akmal Marhali, pengabat sepak bola serta nanti juga kita akan membahas mengenai persiapan Timnas di sana dengan Pak Ali Murtado, pejabat fungsi Pensosbud KBRI Doha. Selamat siang waktu Indonesia untuk Bung Akmal dan juga Pak Ali semuanya. Gimana sehat-sehat hari ini? Salam sepak bola ya. Mungkin saya akan ke Bung Akmal terlebih dahulu nih. Gimana nih prediksinya menghadapi Uzbekistan nanti nih? Ya, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Itu adalah gambaran umumnya. Kalau bicara tadi disampaikan bahwa Uzbekistan ada di atas Indonesia, itu memang benar adanya. Bahwa Uzbekistan ini adalah tim juara 2018. Bahkan setelah itu mereka selalu lolos sampai babak semifinal. 2020 mereka peringkat keempat di kalahkan Australia. Kemudian tahun 2022, Piala Asia U23 terakhir, mereka runner-up di kalahkan Arab Saudi 0-2. Artinya mereka ini tim yang mapan, yang punya pengalaman. Ditambah lagi rekornya sekarang kan cukup bagus ya. Mereka 12 gol menjadi tim paling produktif dan didistribusikan kepada 10 pemain gol-golnya itu. Kemudian tim yang dengan pertahanan terbaik saat ini tanpa kebobolan. Tapi ini bukan tidak mungkin kita bisa patahkan rekor-rekor Uzbekistan ini. Dimana kemarin misalnya Korea Selatan juga datang dengan rekor belum kebobolan. Tapi akhirnya kita bisa 2 gol dan kita menang. Bahkan kita menyingkirkan Korea Selatan dan memutus rekor 8 kali beruntun Korea Selatan lolos oleh Giada. Artinya Uzbekistan ini bukan melawan mudah, tapi Sintayong punya pengalaman melawan Uzbekistan. Sejak dia jadi pelatih, dia belum pernah kalah dari Uzbekistan. Baik itu bersama tim Korea Selatan maupun dengan tim Indonesia. Dengan Indonesia misalnya terakhir di Piala Asia U20, Sintayong mengantarkan tim kita ini imbang kosong-kosong dan Uzbekistan ketika itu tampil sebagai juara. Timur Kapatse bukan lawan asing buat Sintayong dan ini akan menjadi kunci. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kita harus tetap optimis ya sama Garuda Muda bisa gitu lawan Uzbek nanti gitu ya. Bu Ngakmal, selain itu ya Bu Ngakmal, Rafael Sruik itu kan juga absen. Ini yang juga ramai sebenarnya diperbincangkan di dunia sepak bola gitu kan ya. Rafael Sruik itu absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Nantinya siapa nih yang gantiin Rafael Sruik yang mungkin sepadan gitu? Ya kalau di bangku cadangan misalnya selama ini ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang sama-sama striker. Kalau kita bicara pengalaman, Ramadan Sananta pemain yang sangat berpengalaman ya di tim Nasernyot juga. Bahkan dia mengantarkan Indonesia tampil sebagai juara SIGIM 2023 dengan dua golnya ke Gawang, Thailand. Artinya bicara pengalaman Sananta kemungkinan akan menjadi pengganti Rafael Sruik walaupun secara tipe permainan sedikit berbeda. Ada juga Hoki Caraka. Hoki Caraka adalah pemain muda yang gaya bermainnya juga hampir mirip dengan Rafael Sruik. Cuma permasalahannya memang Hoki Caraka bicara pengalaman, pengalamannya belum sematang dari Ramadan Sananta dan Rafael Sruik. Nah pilihan dua inilah kemungkinan yang akan menjadi acuan Sintayong. Tinggal dia akan melihat dalam hari ini siapa diantara dua pemain ini yang punya kondisi fisik bagus dan mental bagus. Dan menurut saya yang akan diturunkan kemungkinan adalah Ramadan Sananta. Oke nanti kita akan menunggu gitu ya siapa nih yang akan main gitu menggantikan Rafael Sruik. Dan kayaknya gak cuma kita juga yang penasaran gitu ya warga Indonesia kayaknya warga dunia. Dan saya sebenarnya penasaran nih mungkin kita akan ke Pak Ali terlebih dahulu ya Pak Ali. Ini kabarnya katanya tiket buat semifinal Indonesia versus Uzbekistan itu udah sold out ya Pak ya. Dan sebenarnya apakah sudah ada data final nih berapa supporter Indonesia yang akan hadir nanti di stadion? Iya Mbak Sarah. Jadi hanya butuh sekitar 30 menit yang membuat itu sold out. Jadi kita juga apa namanya sangat menunggu-nunggu lah menunggu-nunggu event ini. Dan banyak WNI di sini yang sudah belasan tahun tinggal di sini puluhan tahun di sini. Mereka mengatakan bahwa inilah momen-momen paling indah yang pernah mereka rasakan ketika di Qatar. Jadi ketika Timnas ini bermain ini sesungguhnya bukan hanya apresiasi kepada Timnas ya. Tapi juga ini perayaan bagi semua WNI yang ada di Qatar. Jadi kalau tadi ditanyakan sekitar berapa orang yang mungkin akan datang ke stadion. Di catatan kami Pak Sarah ada sekitar 3.000 sampai 4.000 tiket yang kita block, kita reserve untuk WNI kita yang ada di sini. Dan ada mungkin sisanya sekitar 5.000 itu WNI membeli secara mandiri. Jadi total mungkin insya Allah kita akan datangi stadion dengan 9.000 WNI. Wah ini ada kira-kira 7.000 WNI itu ya. Itu kira-kira hanya WNI yang tinggal di Qatar saja kah? Atau mungkin Pak Alini tuh udah dapat info nih ada WNI dari Indonesia khusus datang ke Qatar untuk nonton Garuda Muda nanti malam? Ya bukan cuma WNI dari Indonesia atau yang di Qatar saja. Tapi juga WNI yang tinggal di sekitaran Teluk di sini mbak. Jadi dari United Arab Emirates, kemudian dari Kuwait, dari Saudi. Banyak yang sengaja datang ke Qatar untuk menyaksikan laga Indonesia Uzbekistan ini. Jadi terima kasih tim NAS juga. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung tim Garuda. Jadi ini adalah perayaan bagi kita semua terutama WNI yang ada di perantauan di Timur Tengah ini. Silaturahmi Internasional. Bung Akmal ya. Mungkin saya akan ke Bung Akmal lagi nih. Bung Akmal, ini kan nanti melihat Uzbekistan begitu yang belum pernah kebobolan dari babak penyisihan. Tapi kan kita tahu semua tim itu pasti ada kelemahan ya. Sebagus apapun timnya pasti ada kelemahan ya begitu ya. Kalau dari pengamatan Mas Akmal sendiri, Bung Akmal sendiri itu apa sebenarnya kelemahan dari tim Uzbekistan yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan gitu lah oleh tim Garuda Muda? Ya Uzbekistan ini kan berbeda dengan Australia. Australia ini lebih ke Oceania. Kemudian yang kita kalahkan sebelumnya misalnya Jordania lebih ke Timur Tengah. Korea Selatan lebih kepada Asia Timur gaya bermainnya. Sementara Uzbekistan ini gaya bermainnya mirip Eropa karena memang mereka berdekatan dengan Eropa. Gaya Eropa ini adalah mengandalkan ball position terus dengan umpan-umpan di akunan. Kelemahan yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk Uzbekistan adalah bagaimana Indonesia bisa pressing ketat di depan para pemain Uzbekistan. Ini yang kemudian bisa menjadi kunci. Karena ketika pemain-pemain gaya-gaya Eropa di pressing ketat misalnya itu akan membuat mereka sangat kesulitan. Karena mereka biasa main dengan zona marking. Nah ini yang mungkin menjadi resepnya. Tapi saya melihat begini, ini pakai ilmu cocok logi gitu kan. Perjalanan Indonesia dengan hampir mirip dengan Argentina waktu juara 2022, juara Piala Dunia. Argentina di partai pertama kalah 1-2 dari Arab Saudi. Indonesia di partai pertama kalah dari Qatar. Kemudian sama-sama mengalahkan Australia. Argentina mengalahkan Australia, kita mengalahkan Australia. Di perempat final, Argentina mengalahkan Belanda dengan adu penalti. Kita mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti. Di semipinal, Argentina mengalahkan runner-up Piala Dunia Musim lalu Korea Selatan. Artinya, kalau pakai cocok logi, kita berpotensi mengalahkan Uzbekistan yang notabene runner-up Piala Asia lalu gitu 2022. Nah ini yang kemudian bisa menjadi motivasi ya buat para pemain ilmu cocok logi ini. Semoga para pemain bisa tampak-pampak beban dan yakin semua bisa dilakukan. Kalau saya sih istilahnya, pokoknya semua harus STY. Selalu tetap yakin gitu kan untuk kita menangkan pertandingan. Selalu tetap yakin. Nah satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Ali dan juga Bung Akmal ya. Prediksi skor dong mungkin dari Pak Ali nih. Kalau dari saya sih yang penting menang ya. Oke. Dan jangan lagi masuk ke apa namanya, bobot perpanjangan waktu apalagi penalti. Selain dagdik-nugnya, selain dagdik-nugnya juga pasti tak mau pengaruhi fisik pemainnya. Jadi beneran menang 1-0, 2-0 tidak ada masalah. Pokoknya yang penting menang ya Pak Ali ya. Kalau misalnya dari Bung Akmal sendiri, bagaimana nih prediksi skornya, harapannya? Iya, biar seperti drama Korea, pertandingan ini dibenangkan Indonesia cukup 1-0. Tapi golnya di menit terakhir. Itu akan mengalahkan drama-drama Korea yang kita konten sejauh ini gitu kan. Drama yang kemarin memang nggak cukup nih. Sampai harus penalti-penalti yang bikin deg-degan seluruh masyarakat Indonesia. Sampai akhirnya kita menang gitu ya. Sampai media sosial tuh rame banget gitu. Pokoknya apapun nanti kita doakan untuk squad Garuda Muda itu main lepas, main enjoy gitu ya. Dan semoga hasilnya pun maksimal untuk masyarakat Indonesia dan untuk Indonesia sendiri. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Bung Akmal, Marhali, pengamat sepak bola dan juga Pak Ali Murtado, pejabat fungsi Ponsesbud, KBRI Doha yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Bung. Sampai jumpa. Sampai jumpa.